Melatihnya gak bisa. Sibuk dia. Apalagi dia sekarang jadi mentor gue. Perintah langsung dari Deka. Sampai sini lo paham kan? Barah, kok lo bisa ada disini sih? Lo tadi liat kekuatan gue? Kekuatan? Malah balik nanya lagi. Lo tadi liat gue ngehajar orang-orang jahat itu kak? Terus lo liat kalo tangan gue ngeluarin api. Iya kan? Iya, iya. Iya gue liat. Kalo gitu lo harus rahasiain ini. Kalo sampe ini nyebar ke orang lain, gue akan bikin lo. Eh, eh. Barah, barah. Rahasia lo aman. Mulut gue akan selalu terkunci kok. Bagus. Kok lo bisa sih kayak gitu, Bar? Lo belajar gimana? Gunung Kidul ya? Gue bisa gak kayak gitu, Bar? Kan gue udah bilang ya sama lo ya. Lo gak akan bisa kayak gue. Karena kita berbeda. Lo tuh cuma manusia biasa kalo gue ini anak dewa. Anak dewa Narendra. Lo anak dewa, Bar. Gak nyangka gue bisa berteman sama anak dewa. Gue bisa gak, Bar? Jadi kayak dewa. Bar, dewa itu sebenernya tinggal diatasnya. Dia bisa terbang gak sih, Bar? Bawel banget, banyak banget pertanyaan lo ya. Nah, percuma. Kalo gue ceritain sama lo, lo gak akan paham. Lo bisa bikin gue keren gak pake kekuatan lo. Oh, sabar. Gue kayak gini aja. Dia siapa, Bar? Dia, Ben. Pengawas gue di bumi sekaligus tukang pukul gue yang paling sadis. Bayu, lo mau kasih tau sama lo. Lo jangan ketipu sama tampilan dia. Asal lo tau ya, Bayu? Di atas sana, dia itu paling sukanya ke sana. Iya gak? Iya dong. Saya mau nolongin kamu. Gue bisa lo berdiri sendiri. Gimana? Lo mau rahasiain ini semua? Gak hebat. Rahasia lo aman di tangan gue. Bagus. Asal... Bikin gue digantikan lo. Terserah lo ya. Ayo, Pak. Yuk. Ayo. Ah, Ben. Lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Maksudnya? Iya, tadi kan ada beberapa manusia yang melihat kekuatan gue. Tapi kenapa ayah gak hukum gue? Makanya jangan nantangin. Kesamber kan? Sisi. Ah. Ibu Ibu sepertinya sedang memikirkan sesuatu Ada yang bisa saya bantu? Gak ada apa-apa, Srul Ibu hanya lagi mikirin the power Oh The power ya, gak usah dipikirin, Bu Penjualannya kan sudah bagus Iya, ini juga berkat kamu, Vira, dan juga yang lain Sebentar ya, Bu Iya Kenapa, Srul? Hah? Gak apa-apa, Bu Ini private number Biasanya orang mau nawarin pinjaman Iya, iya Ya sudah, saya kedaper dulu ya, Bu Oke Maaf Baru aja gue mau ngechat lo Sorry ya, aku gak jadi dateng Nganterin ibu ibu hamil yang mau melahirkan Aku udah tau dari sisi, Bu Kalau diri sekejul hari ini gimana? Ya, kan kamu udah janji sama aku, kamu mau nemenin aku sampai tangan aku sembuh Dan ya, aku hari ini butuh bantuan kamu Buat ngerjain tugas bareng Gimana? Mau? Melatihnya gak bisa Sibuk dia Apalagi dia sekarang jadi mentor gue Perintah langsung dari dekan Ya sampai sini lo paham, kan? Bagus Ayo Gila tuh orang Uff Lo mau ngajarin gue sambil berdiri apa duduk? Lagian Harus banget ya Kita belajar kayak pikniknya Kenapa gak ada purpose aja sih? Hidup lo gak asik banget ya Sekali-sekali nikmatin cuaca luar Lagipula lo liat tuh Cuacanya Bagus kok Udah buruan yuk belajar Ya Lo kan mahasiswa pindahan Berarti Lo udah ngerti dong Dasar-dasar ilmu komunikasi Ya tau lah Gini-gini gue kan murid teladan di kampus sebelumnya Kenapa muka lo begitu? Gue usah banyak gaya deh Ayo belajar Oh iya Oh iya Masalah kemarin yang lo ngerasa berhutang budi ke gue Gue gak usah pikirin ya Anggap aja gak ada Biar lo gak perlu lagi beredar di sekeliling gue Gak bisa Dengar ya Sebagai lelaki senjati Menepati janji itu adalah wajib Jadi lo gak usah larang-larang gue Dan lebih baik lagi Lo kasih tau gue masalah lo apa Biar gue bantu selesain Abis itulah Terserah lo deh Ayo belajar Sebelum gue makin stres Lo coba jelasin Perkembangan Teknologi Komunikasi Sampai sekarang Sebentar ya Sebentar Berhubung gue murid pindahan dari luar negeri Jadi gue butuh waktu sebentar Untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia Jadi kasih gue waktu ya Alah buku lo aja Bukan buku komunikasi Ngomong-ngomong lo kenapa sih Kok takut sama petir Ya siapa tau gue bisa Bantu hilangin takutan lo Waktu gue kecil Begitu ceritanya Jadi ternyata ibu lo tuh udah gak ada Ah kalo ayah lo masih ada Soalnya gue gak pernah liat lo Dih Ngapain ya gue cerita ke lo Pakai nanya-nanya bokap gue segala lagi Ya bagus dong Dengan begitu kan gue jadi tau masalah lo apa Nah sekarang gue tinggal cari cara Untuk ngilangin trauma lo aja Disitu selesai Udah deh Gak usah aneh-aneh Sekarang kita belajar lagi Lo jawab pertanyaan gue tadi Udah Perkembangan teknologi komunikasi saat ini Harus gue jawab Ya haruslah Eh sebentar Tunggu sebentar Lo ngapain disini Mengingat gue mahasiswa juga disini Dan gue juga senior Lebih senior dari lo Dan Tempat ini tempat umum Salah kah? Gak salah dong Mel Kamu tuh sebenernya ngapain sih? Ngikutin banget apa yang dia bilang Mana harus panas-panasan segala lagi Dateng-dateng rusuh Jelas-jelas melatihnya aja Asik-asik aja tuh Ya lo harus belajar cara menghargain cewe lah So tau ya? Loh Gue jelas gue so tau Karena memang gue tau Dan gue yakin kok gue lebih berpengalaman daripada lo Tapi kayaknya gue gak yakin deh Ini emang Ini emang Mabak ya Emang mabak nih Lo geser Sebut aja mendingan Daripada bikin rusuh disini Karena lo rusuh lo makan ini aja Biar gak rusuh siap Ini mendingan ke muka lo nih Sekalian nih payung-payung gue kasih ke muka lo aja nih Bang! Mau kemana? Apa sih ini? Enggak Lo inget ya gak usah ganggu gue Dia gak aja disini Karena lo bukan kendingan gue Ma'am!